Puluhan hewan peliharaan yang dibawa oleh pemiliknya diberi vaksin untuk mencegah rabies. Pemberian vaksin rabies diperuntukkan bagi hewan pembawa rabies yakni kucing, anjing, dan kera. Untuk kegiatan vaksin rabies massal, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Belitung sudah menyiapkan 130 dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan di Belitung. Syarat hewan yang divaksin yakni tidak boleh dalam keadaan hamil, harus berumur minimal 4 bulan dan dalam keadaan sehat. Sebelum memberi vaksin, hewan peliharaan tersebut didata dan diperiksa fisiknya seperti mengecek telinga, mata, mulut, dan suhu tubuh untuk memastikan kesehatan hewan tersebut. Setelah dipastikan sehat, kemudian dokter hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Belitung menyentikan vaksin ketubuh hewan peliharaan. Dokter hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Riona Desti, mengatakan ciri-ciri hewan yang terkena rabies yakni takut air dan cahaya. Kalau hewan yang terkena rabies, biasanya dia kan hidropobia. Hidropobia itu takut air, terus fotopobia, takut cahaya. Terus dia akan bersembunyi, tidak mau bertemu sama orang, kemudian dia akan menerang. Ini untuk yang vaksinasi masalnya, kita adakan sekali ini aja. Tetapi untuk kepada masyarakat yang ingin vaksinasi hewannya, itu kita masih ada di puskeswan. Riona menambahkan pemberian vaksin untuk mencegah rabies sangat penting. Pasalnya apabila hewan sudah terkena rabies, sangat sulit untuk diobati lantaran hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Dari Tanjung Pandan, Desi Megawati mewartakan.